Hai checking connection now you are live Oke kita langsung mulai saja guys ya seperti yang kalian minta ya sesuai votingnya tadi kita mulai saja live malam ini nah sebentar yang di YouTube kameranya kurang pas eh gua geser dulu ah woi maaf-maaf ya karena kurang ke kanan tadi Hai sorry guys gua benerin yang di YouTube dulu sip nah oke sesuai voting yang banyaknya nggak tahu ya kalau itu voting atau gimana gitu tapi tadi ada yang alis alesan beralibi di DM ya dia bilang dia pilih day karena dia pengen bahas semuanya ya nggak bisa toh Bambang ya Bambang live itu cuma bisa satu jam dan kayaknya nggak mungkin bahas tiga-tiganya dua aja kayaknya nggak mungkin karena nggak akan detail dan nggak akan lengkap nanti karena ini kan harus dibongkar ya bukan cuma dicoba doang gitu memangnya gua review reviewer kaleng-kaleng itu ya sorry ya di sini nggak kayak biasanya jadi nggak mungkin juga gua nganboxing ini dan ini gitu padahal sebenarnya Eclipse udah dicuci tadi ya jadi jadi mau basir ini dicuci tapi yaudahlah biarin aja di sini dulu ya siapa tahu nanti karatan kan jadi jadi ketahuan nggak usah di unboxing nggak usah di review gitu oke kita mulai saja ya ini kotaknya seperti kotaknya Lost Vap Lost Vap yang kemarin kemarin apa sih Ursa Mini ya kalau nggak salah ya itulah ya dia tapi nggak sama-sama kotaknya telema yang DNA tapi telema DNA gua hamper sih yang dia dapat 4 sleeve eh 4 apa 5 dapet 5 sleeve ya eh iya dapet 5 5 apa 4 sih oh dapet 4 sorry dapet 4 ya ini lebih sederhana lah ya karena memang harganya juga lebih sederhana ya dari kalau nggak salah quest itu apa ya kayaknya termasuk salah satu kategorinya Lost Vap lah maksudnya nggak cuma ini gitu yang quest tuh pernah ada pot yang quest apa gitu juga ya kalau nggak salah ya aku lupa namanya apa si Sally pernah motretin soalnya jadi gua tahu barangnya biarpun gua nggak dikasih waktu itu dan ini versi telema questnya quest itu apanya gua nggak tahu ya jadi kayaknya chipnya oh iya ini quest chip oh jadi ini nggak pakai DNA tapi pakai quest chip ya tapi waktu itu kok pot pakai quest juga ya padahal potnya nggak ada tipinya waktu itu seinget gua ya tapi gua nggak inget bukan punya gua ya kotaknya ya simple quest 2.0 itu nama chipnya Max power 200watt dual baterai 18650 Type C charging nah ini gua nggak tahu nih apa nih UB Pro Coils oh mungkin nama coilnya yang ada di tanknya ya ini kit ya ada ada tanknya yang gede banget itu udah ku cuci juga tanknya tapi nanti nanti gampang lah nanti diambil ya replaceable battery door oke itu sepertinya itu yang menarik buat teman-teman disitu karena baterainya ya nah disini nggak ada yang menarik juga di kotaknya ya cuma konten blablabla blablabla disini nggak ada tulisan apa-apa ya oh ya nggak ada ini ya nggak ada IP-IPan ya jadi nggak ada IP68 nggak ada IPX berapa ya nggak ada karena ini tidak di desain untuk di celup-celupkan atau di tenggelam tenggelamkan ya karena memang ya memang bukan telema yang begitu kalau nggak salah kalau kemaren apa namanya Hyperion ya Hyperion ini saudaranya Hyperion tapi nggak kayak Hyperion ya ini udah gue buka sebenarnya tadi waktu di story jadi harusnya ini ada plastiknya disini ya karena tadi kan udah gue unboxing di story jadi ya eh kemarin ding terus ini ada manual manualnya bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris Oh bahasa Inggris dari depan saya belakang oke terus UB pro pot tank habis pot tank gimana sih ya ini detailnya cara ngisinya doang oke ini cara masang koilnya terus ini adjusting air flow nya udah lah nggak terlalu penting ini apa ini warranty registration card Oh seperti kalau beli tipi ya ya ada ada kayak gininya ada kartu garansi yang kalian harus isi dan sepertinya yang kayak gini-gini itu di Indonesia diabaikan lah ya ntar kalau ngurus garansi saya nggak tahu LostFive kemana LostFive juga nggak pernah kasih tahu saya siapa distributornya solnya disini saya juga nggak tahu siapa tapi orang dalamnya itu adalah Kito dari Skinny Vape oke hehehe sebentar gue lengkapin dulu ini tanknya tadi udah gue cuci soalnya gue cuci bareng sama Eclipse jadi udah gue caro disini ya eh tanknya gua tanknya gua keringin dulu ya guys hehehe waduh waduh malas ngeringin ini isinya apa aja sih tank deck sama drip tip doang ya udah ya ya oke sisanya ini berarti punya Eclipse ya Eclipse nya ya mungkin hari Jumat ya karena besok ada jauh dekat ya terus hari Rabu pasti ada unboxing dan hari Kamis ada brand yang ngajak saya live otomatis kita baru bisa live bongkar-bongkar lagi hari Jumat ya hehehe jadi siapa nanti hari Jumat gua nggak tahu kalau ada produk lain yang datang yang nyelip-nyelip ya gua nggak tahu hehehe harus ngalah berarti Eclipse nya karena memang sepertinya ya kalah menarik dia dibanding ini ya nah kayaknya ini gua harus keringin pakai rear deh hehehe hehehe soalnya nggak bisa dibuka ini namanya tanknya ini ngomong-ngomong tanknya gede banget tuh guys hehehe hehehe serius nih ini gede tanknya tuh lihat sebelahan samaan RDA aja NRDA kayak cuma kayak hehehe hehehe kayak jempol sama klinking gitu ya ini diameter berapa nanti kita ukur deh ya oke sambil kita tunggu kering kita unboxing modnya dulu oke nah yang gua baru tahu adalah hehehe jadi gua ngintip di tempat Cikini Vip tadi hehehe kalo nggak ngintip gua nggak tahu jadi gua dapet dua ya yang satu yang biru ini yang biru ini body eh apa baterai door nya karbon ya mirip sama door nya Telema yang DNA ini yang ini door nya Telema DNA yang benerannya ini yang versi murah meriah nya ya nah ini hehehe kayaknya mirip-mirip dan ternyata Telema Quest ini dijual dengan pilihan nah memberikan pilihan lah buat kalian ya yang tutup baterai nya clear ini sebutnya ya udah clear gitu clear mode only ya bisa dapet ini bisa mode doang sama tank atau bisa yang karbon sama tank atau karbon doang nggak pake tank atau clear doang nggak pake tank gitu tapi kalo beli tank nya doang mungkin bisa tapi gua nggak tau karena tidak ada informasi itu di tempat Cikini tadi oke ya kayaknya bedanya cuma di door nya doang jadi nggak penting lah ya kita buka yang karbon karena ini kan udah ada toh karbon nya dari yang Telema yang benerannya ya jadi ini nggak usah dibuka nanti mendingan kita kasihin aja kalo kita bikin challenge-challenge ya lumayan pak gua punya banyak barang ternyata yang belum dibagiin buat challenge-challenge ya masih punya ini ya Foxy Mini ya ini masih cycle juga nih belum diapa-apain terus apalagi ya ini ada kuih masih cycle juga ya tadi gua baru beres-beres ada lumayan banyak barang-barang yang masih cycle yang kayaknya ya bisa masih up to date lah buat dikasihin di tahun ini gitu ya oke kita mulai aja mode nya ya gua nggak ada Telema yang DNA nya jadi gua tadi udah bilang karena harus malam ini ya gua nggak bisa compare sama yang DNA karena yang DNA nya sudah saya kasih Sally ya kalo kalian mau compare sebenernya ya tunggu weekend Sally baru disini tapi gua bisa bilang ini si body nya 100% secara ukuran ya secara dimensi ya secara bobot pasti nggak karena ini door nya plastik ya sedangkan yang Telema ini kan door nya metal ya mungkin beratnya pasti beda tapi tebelnya terus warna ini nya lekuk-lekuk nya gua yakin semua sama kayak DNA yang itulah ya yang Telema yang DNA ya udah bukanya sama persis juga begini model Terion di slide ke samping pakai baterai 2 eh 18650 terus yang gua baru perhatiin juga ternyata disini clear juga dia ya nggak cuma kemarin pas gua unboxing gua nggak lihat ya ini bisa kelihatan chipnya R68 itu ya mirip-mirip chipnya Jelly Box ini kayaknya ya terus ada pita yang sangat mengganggu ya jadi bawaan dari mod ini tuh ada ada stiker baterai ya ini ya stiker baterai yang menurut gua useless cuma buat estetika aja buat seneng-seneng kalian aja gua dikasih 3 warna jadi bawaan dari kotaknya ini warna merah terus gua diselipin lagi warna ungu ungu ke biru-biruan ini ungu ya sebenernya bukan biru terus sama hijau gitu ya gua pikir ini gua pikir ini stiker buat doornya ternyata pas gua coba kok ukurannya nggak cocok ya ternyata setelah gua coba ini bisa buat wrapping baterai bukan wrapping baterai sorry ini stiker baterai jadi baterainya harus udah masih ada wrapnya baru di wrap ini gitu bukan dibuka terus di wrap pakai ini kalau dibuka di wrap pakai ini bledos pak karena insulatornya ini nggak bakal nggak bakal nempel gitu jadi ini panjang stikernya ini cuma sepanjang baterai gitu kebodohan yang dibikin oleh stiker ini adalah warusan gua alami ya ini kan ada kapasitasnya disini ya gua kan punya VRK dengan berbagai macam kapasitas ada yang 3500 ada yang 2500 ada yang 3000 juga tapi kayaknya ini kayaknya ini 3000 isinya kayaknya ya gua lupa nah kalau lu udah wrapping begini gua pas wrapping jujur asal-asalan aja pak gua nggak lihat ini kapasitasnya berapa gitu sekarang gua jadi nggak tahu ini kapasitasnya berapa gitu kecuali kalian punya baterai sama semua kapasitasnya sama semua ya nggak masalah kalau kalian wrapping begini tapi kalau kalian kayak saya punya baterai belang-belang blonteng gitu dengan merk yang sama dengan kapasitas yang berbeda stiker ini akan jadi masalah buat kalian oke kecuali kalian tandain disini pakai spidol gitu baru baru kelihatan jelas ya semoga aja ini baterai penuh karena seingat gua ini belum dipakai ya sejak unboxing kemarin kurang lebih tampilannya beginilah ya kalau eh sebentar sebentar gua tahu secara estetik aja jadi kalau secara estetik yang gua lakukan sama ini odb-nya inhale jadi gua pasang wrappingnya terbalik guys ya ini kalau plusnya dua-duanya di atas gua pasang wrappingnya bolak-balik supaya apa supaya kalau ditaruh di mod ya misalnya ditaruh di dot mod gitu dia akan dua-duanya jadi dua-duanya tulisannya ke baca lurus gitu nah seakan-akan baterai lu paralel ya tapi enggak karena memang wrappingnya dibalik gitu ya ini jangan jangan dipinjemin nih baterai-baterai kayak gini nih ntar kalau yang punya yang pinjem goblok nggak tahu ya bakal zonk malah yaudah aku pakai ini aja ya jadi di isi ini juga bisa di treatment sama sebentar ini apa gua buka dulu ya biar gua kelihatan ini kapasitasnya berapa ya cuma ini kalau udah dibuka kayaknya ya kayaknya sih kayaknya sih jadi jelek ya karena ini kan stiker foil kayak liquid-liquid itu kalau dibuka mungkin ngebekas ya mungkin nggak nempel juga eh bisa nih masih nempel oh ternyata isinya 3500 oke berarti kita pasang satu lagi yang 3500 mana 3500 ini 2500 ini 2500 oke nah berarti kita pasangnya minusnya di atas kita pasangnya gini ayo supaya searah ini nggak penting banget tapi menurut gua ini satu ya satu ciri aja barang gua eh eh baterainya memang kalau wrappingan memang gini kalau asli ya udah biarin aja ya sebenernya agak kepanjangan dikit sih menurut gua harus dipotong dikit biar biar pas gitu nah ini nih kebodohan pertama dari mod ini adalah pakai pita gitu ya dia udah bikin clear ya tapi supaya baterai wrapping ini kelihatan ya cuma kok dibikinin pita gitu ini gua pasang gua tes dulu pakai pita ya nah kalau pakai pita kan jadi jadi goblok ini ya tuh jadi bodoh ini ya pitanya jadi jadi jelek ya oke hehehe 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 very very stupid ini bener-bener pitanya ya yaudahlah sekarang kita lihat ininya apa sekalian kita lihat displaynya mungkin yang di youtube bisa di zoom biar lebih kelihatan oke check automizer ini mungkin harusnya pencet 5 kali dulu ya kalau dari mati ya oh kalau dimatiin ada tulisan see you again oke 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 pencet 5 kali ih kok gak nyala ah ada tulisan 5 watt kayaknya paling bawahnya kalau dipencet bawah oh ini buat settingnya oh menu nya mirip dna ya harus lu select dulu baru baru kalian bisa atur adjusting watt nya paling kecil 5 watt ya kalau dipencet paling ke bawah lagi langsung jadi 200 watt kalau kalian mau pindah ke menu jadi modelnya kursor dia ya ada kursor kalian select baru kalian pilih mirip sama ini sih kayak apa user interface nya si dna ya lumayan mirip tapi ini lebih keren nya menurut gua menurut gua font nya lebih bagus ini loh daripada dna maksudnya lebih lebih apa ya lebih modern lah gak pake font nya ya kita lihat dulu di setting eh sorry di setting ada ntar kusum dulu yang di IG biar keliatan oh bisa ya yang di youtube udah mentok segitu gak bisa lebih deket lagi kalau lebih deket lagi gak fokus ya automizer apa nih oh menu nya mirip-mirip dna ya bisa bisa lihat bisa lihat detail dari ininya apa automizer yang dipasang ya teratur bla 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 oke ya nanti deh ya screen apa nih oh brightness nya screennya brightness nya display nya oke gua terangin aja biar lebih kelihatan eh keterangan ya di IG ya di youtube kayaknya cukup lah ya oke color oh bisa diganti-ganti juga warnanya tapi kayak jelly box ini ya ganti-gantinya kotak-kotak itu kayak jelly box oke mau pake warna apa nih nah kayaknya untuk informasi biar keliatan di layar paling jelas pake biru ya atau pake putih sebentar gua coba putih ah kayaknya lebih kelihatan putih gua pake putih aja deh oke user apa ini eh kayaknya memory deh ini ya mungkin ya gua gak tau ini apa oh iya kayaknya bisa di memory dia kayaknya kayaknya sotoy aja gua dulu sotoy dulu aja bisa tambah atau sensing yang jelas udah kelihatan ada menu nickel ya SS juga tadi reset oh reset ini mungkin buat ngereset balik ke awal about ini version dari mungkin firmware yang ada dalam quest chip ini oke gitu doang settingnya gak ada lagi yang perlu dijelaskan ya oh iya sebentar gua buka dulu ini biasanya gua selalu lupa gua selalu lupa kalau unboxing itu selalu ada pernik-pernik yang harusnya bisa di lihat duluan ya gua juga belum buka kotak ini sini apa ini o-ring kayaknya buat sesuatu di tanknya gua gak tau apanya ini kabel USB-C buat chargernya ini koilnya oke koilnya gede banget woi 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 koilnya koilnya ngawur woi ukurannya wah ini serius ini gede banget sebentar lihat dulu resistennya ini koilnya SS 9 eh SS 904 L 904 gua baru tau ya udah SS 904 yang ini NI 80 0,15 yang ini UB Pro P3 udah gak ada tulisan resistennya gak ada tulisan resistennya mungkin ini temperatur sensing mungkin ya mungkin ya mungkin ya mungkin yang ini sepertinya yang ini temperatur sensing yang ini koil biasa 0,15 ohm ini kita coba yang biasa dulu deh ya karena aku gak jago temperatur sensing oke ini tanknya walah belum kering juga pak haaa gua gak akan baca-baca komen ya karena gak fokus gua kalau baca-baca komen nanti sudah selesai-selesai ya ini bakal bakal panjang ini satu jam sambil ngebongkar kalau sambil baca komen kayaknya belum tentu selesai wih koilnya serius ini koilnya gede banget eh ini koilnya ya udah kayak ini nih sama sama effort aja sama nih diameternya oke ini effort jaman 2014 diameternya itu sama guys sama effort guys tidak main-main ini malah gedean koilnya daripada effortnya wih berarti mungkin dia sekitar 18 milian mungkin atau 19 mili mungkin wih koilnya ternyata oh bukan koilnya 6 15,5 mili diameternya wow dan ini tanknya diameternya 30 kali ya wih gak gak sampai 27,8 ya lumayan gendut gak sampai 30 untung ya hehehe hmm gak pakai liquid apa ini aku sebenernya pengen nyoba liquid 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 baru nih sebentar sebentar mumpung 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 eee aduh liquidnya dimana ya hehehehe sebentar guys gue lupa gue taro mana ha 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 ini dia guys ha ha malam ini kita coba blar 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 ya hehehe hehehe ini liquidnya morfam ya yang udah gue pakai sebenernya berapa hari yang lalu udah berkurang seperempat lah mungkin ya 60 mili 36 mg VG-VG 6040 ya aku udah tahu rasanya karena aku udah coba jadi ini yang gue coba ini ini karena aku lagi ngirit-ngirit sunday gue ya hehehe hehehe ini kayaknya harus dibasahin dan harus dibiarin nyerepnya lumayan lama karena tebel banget ini kapasnya ini mungkin lapisan kapasnya aja bisa setengah sentian kali hehehe hehehe yee tebel banget hmm hmm wik wik hmm eh mana teritanya oh ini hmm hmm ini ngoncinya hmm kunci kemana ya kok nggak ada kunciannya hmm apa kuncinya kebawah eh nggak ada juga ini kok kayak nggak ngonci ya hmm hmm sepertinya oh kurang diteken harus lebih diteken tadi ya dia cuma ngonci sama oring doang ya nggak ngonci sama nggak didrat gue pikir didrat ternyata nggak ya yang didrat ininya nih base tanknya hmm hmm eh sebentar base nya belum kering ternyata guys hehehe masih basah ya nanti jadi ada airnya doang liquidnya kan jadi nggak jelas pak hehehe ini air flow nya cuma gini doang ya nggak ada nggak ada variasi apapun ini by the way secara material ya menurut gue ya eh gue nggak tau ini tank harganya berapa ya cuma seriously ini metalnya ya ini mungkin stainless atau besi mungkin atau semacamnya ada magnet nggak sih buat ngetes eh biasanya yang magnet magnet apa disini eh oh evi gua mana evi gua eh oh ya ini ini magnet atau bukan sih oh ya ini magnet ya ini stainless nggak nempel besi dia tapi nggak tau bisa karatan atau nggak kadang-kadang stainless juga nggak nempel magnet tapi bisa karatan eh biarpun ini kayaknya stainless cuma kayaknya kelihatan ini tipis banget dan sederhana gitu loh maksudnya eh sekilas kita kayak megang fitting lampu gitu bahkan secara build quality menurut gua sama tutup gua ini ini yang buat skong masih lebih bagusan masih-masih bagusan reloader gua ini hehehe eh materialnya kurang ya halus lah ya tapi tipis dan ya kurang 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 meyakinkan lah kelihatan-kelihatan murah gitu kelihatan murah hehehe mau ngomong kelihatan murah aja ragu-ragu sih hehehe drip tipnya mana drip tipnya kayaknya 810 mendingan kita langsung ganti saja ya dengan yang bagus-bagus gitu karena ngapain kita cobain drip tip jelek ya hehehe 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 drip tipnya tidak bisa pakai 810 ya hehehe hehehe lebih gede dia dari 810 ya oh harus pakai drip tip dia hehehe hehehe ini 910 kayaknya ya lebih kiri sedikit dari 810 terus disini ada coakan hehehe gua gak tau ini coakannya gunanya buat apa apakah ini penanda doang di sebelah sini ngisinya tapi sebenernya juga gak perlu ya karena kan ngisinya ada di samping dan pasti kelihatan gitu hehehe hehehe dan ini kalo dipasangin drip tip kayaknya coakan ini gak kelihatan deh ya kan gak kelihatan kan hehehe 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 oh ada yang ngatain gua ragu-ragu ngomong murah apakah dripnya sudah dibayar oleh Lost Vipe? oh sudah hehehe hehehe dan tapi dia bayarnya bukan buat ini sebenernya dia bayarnya buat Centaurus dulu cuma dia bayarnya lebih hehehe hehehe dia bayar bisa buat 3x review kayaknya ya dia bayarnya kebanyakan jadi ya gak apa-apalah gua kasih privilege aja buat Lost Vipe ya tapi ya kalo mau jelek mah jelek-jelek aja hehehe hehehe ini isinya berapa mili ya hehehe sebentar weh salah pak tulisannya bukan disini oh tidak ditulis pak hmm oh ada tulisannya 1x5 mili Ubi Pro Poteng ya 5 mili isinya wow habis-habisin liquid ku aja ini gak usah lah nanti kalo gak enak sayang ya kita coba secukupnya aja hehehe wow hmm gede ya hehehe jujur gua gak tau deh kenapa dia bikin tank segede ini ya ini serius ini overkill banget nih ukurannya hehehe hehehe sangat-sangat tidak proporsional jatohnya ya hehehe kalo mendingan kita pasangin RDA kayaknya nah kalo pasangin RDA kayaknya kan lebih manis hehehe hehehe tuh kalo ini kan proporsional dan cantik ya ini kalo dipasang disini hehehe 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 ini tank sama sekali tidak ada estetikanya secara ukuran ya 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 semoga aja rasanya enak gak buang-buang liquid gua ya tapi kalo gakpun ya sudah lah hehehe namanya juga bonus eh gak bonus juga ya karena kalian bisa milih beli tanknya beli sama tanknya atau mod doang atau hehehe tapi kalo beli tanknya doang gua rasa gak ada yang mau beli tanknya lah ya hehehe mungkin buat yang nyubi-nyubi masih belum bisa ngebuild bisa bisa beli sama tanknya ya palingnya dapet koilnya 2 lumayan lah ya buat 2 minggu 3 minggu mungkin ya setelah itu mungkin sembari kalian bisa belajar ngebuild ya mungkin tank ini cocok untuk starter ya untuk nyubi ya cuma gua yakin sih nyubi kalo udah bawa begini sih kalian ketawain sih pasti lu baru ngevip ya hehehe hehehe series ini kayak tau telepon satelit gak sih eh gua gak punya sih telepon satelit tapi eh sebenernya gua ada sih Motorola StarTech itu dulu tapi mirip-mirip gitu lah hehehe hehehe serius gua jijik liat bentuknya hehehe hehehe oke langsung ada tulisannya new coil old coil oke plus new coil ya kebacanya 0.16 tadi tulisannya disitu 0.15 oke lah beda-beda 0.01 masih fine lah aku lupa tadi ada tulisannya berapa watt ya 75 watt kalo gak salah ya ini kalo mau rubah mesti digeser dulu kursornya sampe ke watt pilih sampe orange sebaru kalian bisa pilih wattage nya kita mulai dari berapa ya 70 watt deh ya oh ini kalo dipencet terus dia naiknya per 1 watt ya kalo dipencet 1-1 dia per setengah watt ya gak terlalu penting ya sebenernya siapa juga yang mau naikin setengah watt sih aneh-aneh aja ini eh kenapa dari 90 eh apa ini astaga IG nya nge-lag dong sorry sorry ya kenapa bisa nge-lag kenapa bisa poor connection yang di IG pindah ke YouTube aja deh koneksinya gak bagus di IG ya kita mulai 85 deh udah basah apa belum ya kok takutnya kosong deh soalnya tebel ini hmm 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 sepertinya oke lah hmm oke kita switch kamera dulu ya biar bisa melihat muka saya yang bisa karena ekspresi itu sangat penting guys hmm sebentar kamera atas gua juga baterainya habis ini hmm hmm switch dulu hmm kayaknya ada onyet tadi disitu wah iya tuh ada onyet disitu menunggu wisuda ya hehehe hehehe eh mana tadi hmm kacamata 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 ah gua punya kacamata baru guys hmm kacamata putih ya topi ya seadanya aja lah topi kemarin baru dapet hehehe hehehe yang lucu ada yang pernah kasih gua tunjuk foto dia dapet foto topi dari MK di dalemnya itu eee kertasnya ini kertas rokok guys menguntung ini bukan ya ini produk apa ini eee bukan bukan barang rokok hehehe hehehe topinya MK eee kertas itunya kertas rokok gue lupa kertas kertas apa gitu samsu atau apa gitu hehehe itu cukup konyol sih aduh lupa pak ya tidak enak kalo pake ini eh ini kabel kenapa hmm ah oke topinya punya markman thank you ya eee liquidnya belum dicoba malah malah udah coba topinya tapi tidak apa-apa ya satu-satu lumayan om dapet iklan gratis disini hehehe mari kita coba telema quest kit ya pake tanknya juga apa namanya ubipot pro eh obipropot teng alah apalah itu namanya ya pake koilnya yang 0,15 5 85 watt ya pake baterainya VRK dua-duanya 3500 mAh dan sudah dimodif dengan stiker yang ngomong-ngomong stikernya gak terlalu keliatan ya ternyata ya tidak seperti ekspektasi gue karena memang doornya ini gak bening-bening banget gitu doornya ini agak smoky smoky grey gitu lah lebih kayak kayak klawu kalo di drip tipnya si wildman ya sebenernya kalo clear lucu juga ya hehehe tapi ya pitanya ini serius nih pitanya ini mendingan dipotong aja lah nanti kalo dibongkar kita gak usah pasang lagi deh mari kita coba ya inilah pokoknya ya bismillahirrahmanirrahim panjang banget ini seolah-olah nama barangnya ntar airflownya harus disetel dulu ya rasanya lumayan sih 85W TH nya udah berasa ya 6MG ya bagaimana kalo kita bikin jadi 90 kayaknya rasanya belum begitu keluar yang keluar cuma TH nya doang yang ada TH nya tambah naik rasanya tambah tidak berasa kita turunin ke 80 coba rasanya kok kurang ya kok kurs ya rasanya isinya TH doang ini ya ini liquid seinget gue rasanya banana lah ya tapi ini ya ada lah jadihin banana doang gitu sebentar ya ada mode mode-modenya bisa dirubah juga kalo gak salah ada soft ada soft ada hard ada normal oh tadi udah soft ya sekarang normal berarti kita coba normalnya ada yang minta di wisuda oke wisudanya jalur cepu aja oke karena gue bakal menghabiskan waktu kalo gue nge wisuda nge wisuda oke dibully aja ya dibully aja yang minta wisuda itu dikatain miskin lah dikatain apalah dikatain bego lah dikatain apalah dikatain baru nge vibe ya terserahlah kalian kata-katain aja nanti wisudanya jalur cepu aja karena menghabiskan waktu oke hehehe 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 udahlah ini mah buang-buang liquid hehehe kayaknya mendingan gue sedot keluar aja liquid ya sayang soalnya gue cuma punya sebotol hehehe lumayan enak soalnya blur ini hehehe hehehe nikotini gue demen oke kita pake RDA aja hehehe RDA ku dimana ya hehehe kalo gak salah NRDA gak ada kapasnya ini tadi cuma ada coilnya doang iya bener kan kita coba pake nitros berarti hmm eee nitrosnya kurang cocok kalo pake ini sebentar ya nitrosnya aduh nitrosnya udah gue masukin ke kalengnya lagi yaudahlah gak apa-apa harusnya pengen gue bikin hitam semua sih kalo dia bikin hitam semua sih keren sih hehehe hehehe cuma capnya yang dualnya udah gue simpan ke kotak dan belum dicuci itu memang jadi eee mendingan kita pake yang ada aja oke 80wt sama-sama 80wt di dot mod gue juga 80wt wih kok jadi meletek cu hehehe ini liquidnya apa oh this is mess eh kok this is mess sunday sepertinya powernya agak-agak overkill ya ini ya untuk 80 nya hehehe hehehe dia lebih galak dari dot mod ini sepertinya mungkin sayang-sayang koilnya karena baru ya koilnya gak baru juga sih hehehe kita bikin jadi 75 aja dulu hehehe mayan powernya lumayan ada nitros warna grey matte mana ada nitros warna grey matte mana ada nitros warna grey matte ada oh adanya SS matte pak mana ada grey matte hehehe ada ku punya nitros semua warna ya tapi gua gak sempet tuker-tuker karena semua yang dual ada di kalengnya dan belum dicuci ya yang dicuci cuma gold doang mayan powernya kalo buat RD ya jadi ya kayaknya ini lebih cocok buat kalian yang mau beli modnya doang tapi kata anak-anak disini lebih enak kalo yang 03 nya ya berarti udah pada nyobain ya terus ngapain gua unboxing kalo kalian udah pada nyobain hehehehehe hehehe terus kalian ngapain nonton gitu kalo kalian udah nyobain aneh juga ya kalian sebenernya ganti topi nya Mbak E kenapa sih lu gak suka itu kan pemberian orang gitu loh kalo lu gak suka lu minggir oke lu kok tidak menghargai orang yang memberikan barang ya hehehehehe hehehehe hehehehe bisa begitu ya mungkin lu ada lu mungkin ada sentimen sama markman ya hehehehe lu minggir kalo disini berarti ya hehehehe oke karena kata temen-temen kol 03 nya enak mari kita coba kol 03 nya ya dan semoga saja ini bisa dibuka tanpa ngebuang liquid hehehehe kayaknya bisa ya kayaknya ya kayaknya bisa kayaknya bisa coba kita coba dulu hehehe masih 37 menit ya masih 13 menit kayaknya gua gak bakal sempat ngebongkar deh guys hehehehe 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 hmmm hmmm tumpah gak ya kayaknya enggak sih harusnya enggak ya karena dia cimlinya tinggi oh iya dia gak tumpah untung gua gak isi penuh-penuh tadi hehehehe kita coba koil satunya katanya lebih enak 03 tulisan 03 nya dimana gak ada tulisan ohhoh tulisannya di belakang bambang ternyata ada tulisannya guys di belakangnya guys hehehehe hehehehe ada tulisannya di belakang sini ya hehehehe hehehehe dia bedain o-ring nya yang ini hijau yang ini biru memang sekarang kayaknya ohhh maaf 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 lupa belum dibahasain oke hehehehe 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 basain dulu guys hehehehe 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 oke cara masukinnya sama ya karena memang dimensinya sama hehehehe hehehehe ya kita biarin kita biarin kita biarin basah dulu lah ya biar nyerep dulu oke ini yang jelas tidak ada e-scrap nya eh anyway kenapa baterainya jadi belang ya baru dipencet beberapa saat ini tadinya baterainya sama-sama penuh yang 3500 ini indikatornya yang sebelah kiri udah nunjukin 99 yang sebelah kanan masih 100% ya mungkin yang di youtube lebih kelihatan karena lebih ngezoom ya yang di IG gak terlalu kelihatan eh sorry mati hehehehe ya wajar aja mungkin baterai memang abisnya gak sama-sama banget astaga ini apa lagi waduh yang di IG bisa lobet pak handphonenya darjarnya cuma satu lagi hehehehe ya semoga aja masih bertahan 20 menit hehehehe oke hmm menu-menu yang lain mungkin gak perlu dibahas lah ya ini mungkin ini temperatur sensing kali sebentar mungkin bisa dibaca di manualnya tanknya apakah ini temperatur sensing hmm dimana tulisannya hmm gak ada gak ada cuma cara masang doang tidak dijelaskan spek coilnya dengan detail disini berarti mungkin ada di IG nya ada gak ya di IG nya lost vape ya coba kita lihat IG nya lost vape hmm atau di websitenya coba lost vape it's verification am 21 plus oke ya eh kok gak keklik ya yang di IG nikmatin aja karena yang menikmati yang di youtube yang di youtube bisa lihat gue buka websitenya lost vape tapi kok lomot amat ini bukanya atau mungkin di IG nya aja ya di IG nya ada gak ya nah yang gue bingung kenapa IG nya lost vape Indonesia itu ada dua ya yang satu lost vape Indonesia yang satu lost vape eh yang satu underscore yang satu pakai dot apa bedanya ini dia tidak jelaskan coilnya ini ada siapa disini ya oh banyak ciwi-ciwi di IG nya oh ada Jevanka yang gue Jevanka doang yang gue kenal yang lain gue gak kenal ada olex kayaknya lebih banyak buat exposure ini tidak untuk edukasi coba di IG nya eh lost vape tag gak ada tulisannya juga malah ada game giveaway dia tidak menjelaskan coilnya apa ya sudah lah memang kurang informatif dia oke kayaknya udah cukup basah lah ya hmm 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 sedar flip kamera lagi hmm hmm ada gak ya switcher yang bisa langsung nge-flip kamera IG sama kamera YouTube jadi satu gitu hahaha oke kita coba lagi telema quest pakai coil yang 03 sekarang ya gak usah pakai topi sama kacamata lah ya hmm kayaknya wattnya kurang deh tadi gue gak baca dulu lagi itu wattnya harusnya berapa hahaha bangke bangke main gue tancep-tancepin aja kita coba 80 dulu ya 80 tadi 75 kurang oke 80 juga kurang oke coba 85 eh kok 86 ya 85 cukup oke lah airflownya airflownya setengah aja backdoor nya backdoor bisa dipasang di DNA juga ya sama hahaha ini ketawa nih orang gak nyimak gini nih ya kemarin sudah dijelaskan di waktu unboxingnya Watip ya di kontennya gak ada di IG ternyata gak bisa di save ke IGTV gua gak tau kenapa kemarin langsung ilang gua pikir udah ke save auto ternyata pas mau subuhnya gua liat gak ada gitu tapi ada di YouTube lah kalian liat di YouTube ya jadi siapa bilang bisa dipasang ini ya hahaha alasannya kenapa kalian tonton sendiri di YouTube ya gua gak bakal coba karena udah ada ya ntar gua minum dulu 40 menit ngeceh hmm hmm oke yang gak nyimak nyimak di YouTube oke udah ku taruh di YouTube ya udah ku kasih tau judulnya yang obat ganteng pokoknya ya ya disitu udah ada ini gua pasangin door nya yang DNA 250 yaudah tinggal 15 menit gua kayaknya gak mungkin ngebokor 15 menit jadi kita tes yang pasti-pasti aja ya kita jatuhin sebentar kalo di YouTube di sebelah sini di.. ada meja soalnya disini hari ini ya hmm nyet misi bentar nyet oh nyet misi ya nyet duduk kesini dulu gua mau jatuhin mod soalnya hmm keliatan gak disini oh yang di YouTube gak keliatan ya sudah lah yang di IG aja yang liat oke biasanya kan dari sini ya kayaknya mesti gua bikinin satu meja deh buat.. hmm.. apa kalo jatuhin biar yakin dari segini tapi ya anggap aja tangan gua segini lah oke pake tanknya tanknya plastik sini kayaknya gak bakal pecah jadi aman lah harusnya ya pake dip-tipnya pake baterainya pake door aslinya juga ya satu dua tiga waduh hancur berkeping-keping gak sih gak hancur cuma copot semua baterainya ya masih utuh masih utuh doornya masih utuh bodinya ya masih utuh juga tanknya gua gak liat tadi jatuhnya dimana gak ada bekas jatuhnya sih tapi doornya memang kayaknya yang telema seinget gua seinget gua cuma copot doang deh gak sampai mental begitu ya.. beda material ya kita coba lagi kan tiga kali ya secaranya masih nyala? oh masih ya percobaan pertama lolos ya percobaan kedua waduh waduh drip-tipnya mental untung keliatan yang kedua tidak lepas doornya dan masih nyala oke cuma drip-tipnya aja mental aman 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 oke oke sekali lagi tip-tipnya mental doornya mental tapi baterai wah tanknya copot guys tutupnya lepas guys liquidnya kemana-mana langsung apa ini pecah? enggak sih gak pecah eh pecah pecah hahaha ternyata tanknya pecah shit sebentar ya karena tanknya pecah dan ini gua pake karpet yang bersih gua mau gua mesti ganti karpet dulu sebentar hahaha gua ganti karpet dulu ya supaya karpet gua ini kan karpet unboxing soalnya bukan karpet buat rusak-rusakan hehehe taplaknya ganti dulu nah kalo taplak ini buat kotor-kotoran boleh hehehe wik tanknya pecah guys ternyata guys pantesan kok leaking ya tanknya langsung sempal hahaha ya pecah ke belah setengah ya kayak galon aqua kalo pecah gitu hahaha yang di youtube mungkin lebih keliatan karena bisa di zoom ee bisa di zoom gak sih oh bisa ya pecah guys ya buang liquid 3ml lah ya hahaha hahaha oke tanknya ternyata tidak tahan banting guys hahaha tidak tahan jatoh itu gak dibanting loh itu cuma dijatohin aduh sayang sekali ya sudah bye-bye hahaha yang penting modnya gak pecah ya oke gua punya 12 menit buat ngebongkar mod ini dan kayaknya gua gak tau ya gua berusaha secepat mungkin aja deh ya i make it fast as fast as i can hahaha hahaha jadi gua gak baca komen-komen dulu karena gua harus fokus orangnya bak harus fokus buat ngebongkar hahaha hahaha wik sebentar gua lihat di sini hahaha hahaha seinget gua bongkarnya mirip telema ya cuma ini kok bautnya kayaknya lebih kecil ya seinget gua ya ee nanti deh kalo telemanya yang dna udah bisa dipinjem kita ee aduh 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 hahaha hahaha oh iya bener juga ya kan di ig abis nih 1 jam hahaha pindah ke youtube hah bener juga bener 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 anda bener sekali ya oke kita run terus yang di youtube sampai ini selesai yang di ig kalo 1 jam mampus ya sudah kalian pindah ke youtube kalian udah tau kan youtube gua oke atau mending kalian pindah aja sekarang jadi nanti gak bete hehehe hehehe nanti yang ig bakal abis 11 menit lagi oke hehehe silahkan dilanjutkan ke youtube yang di youtube lan terus karena kayaknya katanya sih bisa 12 jam ya tapi orang gila mana pak yang streaming 12 jam gamers mungkin ya hehehe kalo gua sih gak sanggup pak ya 12 jam gila ya pak eh ini bautnya aneh banget disini 2 disini 2 disini 1 hehehe 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 udah ya bautnya ini doang ya hehehe sebentar sebentar ini bekas liquid tadi masih bersihin dulu eh eh belum bisa dicabut berarti ada baut lagi harusnya oh ada lagi di bawah hehehe hehehe tidak lihat saya hehehe hehehe harusnya baut bintang ya oh pas hehehe sekilas kok bahannya lebih tebel yang DNA ya mbak oh gak tau gua kan gak megang yang DNA nya jadi gak bisa ditimbang gak bisa di ya percuma digores dan plastik dalemnya kan beda ya jadi kita gak bisa head to head makanya tunggu weekend harusnya tunggu yang DNA bisa dipinjem ya karena udah gua kasihin ke Sally jadi kita tidak bisa compare dengan yang DNA tapi ya memang harganya 1 banding ah 1 banding berapa ya kalau tadi info yang gua dapet dari Cikini Vip bahwa mod yang clear ini harganya 495 mod only ya yang clear yang gua bongkar ini yang clear pake kit harganya 570 ya nah yang karbon yang tadi kayak punya gua yang biru yang mana nih kalau mod doang yang karbon harganya 535 ya kalau pake tank 610 jadi harganya telema berapa sih 1,8 nih kalau gak salah 1 banding 3 cocok hehehe kalau kalau materialnya beda ya cengli lah ya 1 banding 3 gitu 1 telema bisa beli ini 3 gitu oh ini ada O-ring nya di 510 nya cukup bagus ya cukup brilliant ini sepertinya memang apa ya desain standar di mod-mod kekinian harusnya memang udah dekiniannya gitu ya udah ya untuk pencegah liquid yang masuk ke dalam mod gitu terus ada baut lagi disini kenapa bautnya gonta ganti sih abis bintang plus eh ini baut plus kan ih kok gak bisa ini baut plus ih oh kurang gede kayaknya plus yang agak gede dimana hmm hmm oh ini hmm 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 what to buy atau enggak hmm 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 kalau lo cuma pengen terlihat seperti punya DNA dengan budget 500 ribu ya what to buy ya buat mereka yang suka begitu ya Cuma ini yang seperti gue bikin judul adalah Kenapa gue kasih judul bagai Mercy jadi taksi gitu Anggap aja ini Mercy Telema yang 250 itu taksi Eh apa? Mercy ya kan Nah Telema Quest ini adalah Mercy yang dijadiin taksi tau gak sih? Agak menjatuhkan produk flagship gitu loh Telema itu kan termasuk flagshipnya Lost Tape gitu Yang menurut gue dia membuat sebuah desain yang sama Dengan flagshipnya And then dia bikin dengan harga sepertiganya gitu Itu kalau di handphone ya Itu jadi caci maki orang sedunia tuh kali Tiba-tiba ada Samsung S21 Ultra Yang tidak pakai Snapdragon katakan lah Mungkin ya mungkin pakai chip apa gitu Yang lebih murah gitu Apa ya chip yang lebih murah gue gak tau MediaTek mungkin Jadi itu bakal dicerca orang sedunia cok Kalau ada di handphone Yang melakukan kayak gitu ya Misalnya iPhone 12 Pro Max gitu Terus dibikinin iPhone Kalau iPhone gak bisa iPhone memang gak pernah ada Ya Samsung lah Mungkin Samsung Xiaomi gitu Dia bikin versi genericnya Dengan desain yang sama Dengan tampilan yang sama Cuma dibedain spek chipnya doang gitu Itu dimaki-maki orang sedunia pak Kalau ada kayak gitu di handphone pak Gue yakin ya Makanya gue kasih nama Bagaimersi jadi taksi gitu Konstruksi dalemnya kurang lebih mirip ya Ya gue gak bisa sebelahin sama yang DNA Tapi Seingat gue juga memang begini ya Ada boardnya Dilindungi lagi sama satu frame plastik gitu Yang nempel sama main frame-nya Yang jadi battery case-nya sekalian Terus Gak ada lamp tembak kok disini ya Dan Kayaknya ya Kayaknya Ininya beda nih Seingat gue ya Karena Seingat gue loh ini Seingat gue Kayaknya gue gak Belum pernah buka 510 yang model-modelnya begini nih Ya Yang di DNA Kayaknya 510-nya gak kayak gini nih Ini harusnya Ini bisa dibuka lagi gak ya Kenapa dia 2 blok ya Ya mungkin ini sebagai insulator lah ya Mungkin 510-nya ini beda gitu Ini kayaknya gak perlu dibuka lah ya Ini cuma Aku tau ini Sepertinya Ada solusi Oh magnetnya langsung patah Cuk Ini Ini sepertinya Sebenernya ini solusi Solusi buat Yang mau pake Door-nya DNA 250 Kesini Jadi Ya gue harus cerita nih Tan Jadi door-nya yang DNA 250 itu gak dipasang Karena magnetnya itu Gak ketemu pak ya Magnetnya itu Tolak menolak gitu Jadi gak bisa ngunci Tapi Magnetnya ini Gampang dicopot Terus dibalik aja gitu ya Yang atas ditaruh bawah Yang bawah ditaruh atas Supaya Bisa dipasangin door-nya ini Cuma Kayanya ya Masangnya Nyopotnya Mesti hati-hati deh Soalnya magnetku Barusan patah Yang atas Atau ini bisa dibalik langsung Iya deh Patah deh Eh goblok Begini aja caranya Tampelin aja disini Eh gak mau loh dia Oh gak bisa cuk Harus dibalik dua-duanya berarti Tidak bisa Magnetnya harus dibalik dua-duanya Yang di door-nya harus dibalik juga Tapi nyopotnya bagaimana ini Ya sudah Tidak jadi solusi Maaf Gak jadi Zong Ya Jadi jangan harap Kamu punya DNA murah Dengan Eh apa Telema murah Dengan door yang 250 Pinter juga dia Kalau bisa sampai Ini dibikin disini Kan bisa kelihatan kayak Ya asal display-nya Gak nyala aja Kalau dipakein door-door Yang ini nih Kalau gak salah Door-nya ini Harganya Eh door ini harganya berapa sih Kalau gak salah Dijual terpisah kan Telemaha DC Yes I like that I like that Dia gak harus dianto Ya di Youtube Dia komennya gokil banget Bentar Gue minum dulu Gue minum dulu Oke Kayaknya Gak ada yang perlu lagi dibuka ya Gini doang Konstruksinya sih Super mirip banget nih Sama Telema nih Bener-bener Menyakitkan hati Yang beli Telema sih Ini sih Gue yakin sih Yang beli Telema Sakit hati Dan dia sudah akan Hilang kepercayaan Sama lost weight Bangsat lu Gue udah beli flagship Lu bikin yang murahnya Gue yakin sih Yang beli Telema sih Ngoce-ngoce Mungkin juga Sally Juga sebel kali Bisa dibalikin Telema Yang dikasih Sally Terus dia minta ganti Ya Semoga dia minta ganti Dot mode gitu ya Oh sorry Ada satu baut lagi Gak keliatan disini Karena ketutupan Sama karet ini Oke Yang di IG Tinggal 1 menit 15 detik lagi Gue gak mungkin Lanjutin Yang di IG Jadi yang di Instagram Silahkan pindah ke Youtube Kalau mau melanjutkan Kalau kalian mau bobo Silahkan Gue closing dulu Yang di Yang di IG Oke Ada Pak Gondrong Ditunggu di Youtube Pak Gondrong Ojo jancok-janjok Oke Yang di IG Gue close dulu sebentar Supaya bisa di save Takutnya nanti Gak bisa di save Kayak kemarin Karena kalau ditunggu habis Kadang-kadang Gak bisa ke save Definisi bunuh produk sendiri Oke Itu tepat sekali Yang di IG Gue close dulu ya Kita pindah ke Youtube Bye-bye Sebentar Yang di Youtube Gue save dulu Yang di IG Oke lah Begini aja lah Caption Menyusul Biar ke pause dulu Batterynya juga Udah habis soalnya Swipe link Swipe up link Will be soon be sticker Apa ini maksudnya Starting Agustus 30 Swipe up link Will be go away Oh To add a link To your story Use the new link sticker Oh gitu ya Ada fitur baru Sepertinya nanti di Instagram Gue baru dapet notifnya Nanti aja kita pelajarinya Oke Kita lanjut Yang di Youtube saja Wah Gue baru liat pak Pitanya pake baut pak Ternyata disini pak ya Memang Memang disediakan Untuk dilepas Seperti ini Ya 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 Bagusan dilepas Gak ada gunanya Ini emang Pitanya Toh Gak pake pita pun Bisa nyopot gitu Baterainya ya Nyopotnya begitu doang Kayaknya Terlema gak ada Seinget gue Nyerah emang Gak ada pitanya Ada pitanya gak sih Ada pitanya gak guys Terlema guys Seinget gue gak ada loh Pitanya Gak bisa dicopot Itu harusan gue copot Cuma pake baut satu doang Pake pita kado Pake punya Pak RT Ini lebih bagus Tidak pake pita Sama sekali sih Menurut gue sih Apanya lagi Yang bisa dibuka ya Oh ini Biasanya bisa dilepas Frame ini Ganti kan bautnya Udah gue lepas ya Ini R68 Ini bener-bener mirip Ini kayaknya Memang ini Chip-chip Standartnya Ya Kayak si Jellybox Jellybox gitu deh Gue gak paham sih Chip questnya itu Yang sebelah mana Apakah yang gede ini Apakah Motherboardnya Apakah apanya Gue kurang paham sih Sebenarnya Mungkin kalau ada Teman-teman yang jago service Disini yang bisa menjelaskan Boleh nanti Tulis di komen ya Mau di komen Oh LCD-nya Oh ini masih bisa dilepas sih LCD-nya dia pake soket Sebentar Gue ubah ke zoom dulu Biar lebih keliatan Biar lebih keliatan Kelihatan gak tuh Nah itu bisa dibuka lagi Tapi gue males buka Karena nanti males Masangnya lagi capek Saya akan Ya berusaha Terima bongkar Dan terima pasang Oke gini doang Bodinya Gak ada yang spesial Harganya Untuk 1 banding 3 Ya Ya gue bisa bilang What to buy sih Karena Karena kan ini Ini Rupanya Apa Penampilannya Seperti barang Satu koma gitu Hampir dua juta gitu ya Dengan power yang juga oke Dengan Ya Dipanting tadi juga cukup oke Mungkin yang karbon Akan lebih kuat Karena pastinya Apa kita buka aja lah ya Kita intip aja yang karbon Tapi gue gak akan coba Karena gue pengen kasih ini Buat Teman-teman mungkin Yang lebih membutuhkan Mod saat ini gitu ya Jadi gue gak mau pake Gue gak mau jatuh-jatuhin Tapi gue cuma Pengen liat aja Bahannya Dornya yang karbon itu Apakah sama dengan Dornya yang DNA 250 Kalau sama sih Bener-bener anj Kalau sama sih ya Yang beli telema sih Marah-marah loh Beneran loh Serius loh Kalau gue beli telema karbon Terus di kuat dia keluarin Mana tadi Doar kuat yang karbon Ini sih Bajingan sih Karbonnya Identical Ya Karbonnya Identic Ya ini memang Frame-nya beda Karena memang ini beda warna Ya Tapi dari konstruksi Dari taro magnet Dari Oh ada yang beda sih sebenarnya Lekuknya Lekuknya ini Ya perbedaan detail Beratnya Beratnya 68,14 gram Ya Kita timbang Sekarang yang punya DNA Oh lebih berat Ya Cengli lah Ya dia lebih mahal Dia lebih berat Berarti Metalnya beda Tapi di tangan Sakit hati Kalau gue sih sakit hati Untung gue gak beli Untung gue dikasih Sedih 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 Ada yang komen Soal Orion Oke ya Akankah kejadian Kayak Orion Sejak quest rame Yang DNA juga gak dilanjutin Nah Gue bisa bilang sih Kalau kayak gini sih Menurut gue Ini menurut gue ya Dan gue gak peduli sih Si Lost Vapenya mau Comment gue apa ya Biarpun Ini berbayar Ini kalau kayak gini sih Menurut gue Lost Vapenya itu adalah Sebuah brand yang serakah Serakah itu dalam arti gini Dia pengen Apa sih Modal dia untuk Bikin molding Ya Lebih untung Dengan dia menjual Lebih banyak produk Yang lebih murah Karena kalau dia jual Di telema yang Satu koma sekian Gue gak tau harga berapa Satu koma enam Satu koma lapan Satu koma lima Ya gue gak terlalu tau Harganya berapa Dan agak beda-beda juga Kalau gak salah Ada yang stepwood juga Kalau gak salah kan Dia pengen Balikin Pasti udah balik modal sih Tapi dia masih pengen cuan Dari biaya moldingnya dia Jadi dia bikin Device yang lebih murah Supaya bisa jual lebih banyak Menurut gue itu Greedy loh Itu Greedy itu Greedy itu serakah In English Jadi Menurut gue itu serakah Dan Gue sih Sebel sih Kalau punya telema Yang DNA DNA 250 Bodi ninja Tapi sepeda pancal Kasar-kasar Ini mulai komennya Namanya cocok telema SSK Enggak lah Ini kan tetep lost weight Gue lebih suka komen yang tadi Gue lebih suka komen yang tadi Ini adalah telema HDC Ya oke Gue akan jadikan ini Judul Youtube gue nanti Dan IGTV gue Setelah gue edit Gue akan bikin ini judulnya Telema HDC aja Ya cukup Boleh-boleh Cukup sadis sih itu ya Sebentar Yang berguna Karena pintanya gak ngalang-ngalangin Ketransparanan Bodi case baterainya ini Oke Ya sudah Kita simpan saja Yang biru ini Karena kita bisa kasihkan Buat yang membutuhkan nanti Terus Ya sudah Begitu saja Kita akhiri Bongkar live malam ini Ada yang mau Cacimaki lagi Telema PPKM Ini makin lama Makin parah Ini komennya makin lama Oke kalian mau kasih nama apa lagi ya Pasar lebih milih fisik Daripada chip Oke gue setuju itu Karena ya Harga 1 banding 3 Gak bisa mohon guys ya 1 banding 3 itu jauh loh Lo bisa beli 3 loh gitu ya Beli 2 aja itu udah Ya kalau 500 ribu dan 1 juta itu Lumayan gitu ya Tapi kalau 1 banding 1 banding 3 Kalau cuma 100 ke 300 ribu Ya oke lah Itu gak terlalu Gak terlalu gede gitu Tapi kalau 500 ribu Sama 1,5 1 banding 3 Ya betul Harga price does matter In this world man Terutama di Indonesia mungkin 1 juta tambah logo Oh 1 juta lo tambah Subscribe Itu yang betul Telema versi Lite Udah kayak TikTok aja Ada versi Lite Aduh Ya ini cukup Apa ya Produk yang Agak disayangkan sih Untuk Sekelas Lost Vib gitu loh Maksudnya Produk Flatship Dibikinin HDC nya gitu Dan dia sendiri yang bikin gitu ya Bukan orang lain yang bikin gitu Maksudnya bukan Bukan di klon ya Kalau di klon Oke lah Itu udah 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 jelek gitu Udah jelek otaknya Udah Udah orang yang berusaha Mengambil keuntungan Dari desain lain Dari desain orang lain gitu Ya tapi kalau ini kan Dari desain dia sendiri Ya kan Oh biar Produk RUG molding nih Ah kayaknya jualnya kurang banyak nih Yang DNA 250 nih Ah udah lah Kita bikin yang murah-murah aja ya Kan bikin chip Jual Gak sampai 500 ribu Bahkan yang clear Dengan mod only gitu ya Unbelievable 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 Menurut gue ini unbelievable sih Dan bedanya sama yang Carbon series Mod only Bedanya 40 ribu sih 40 ribu berarti bedanya di ininya nih Di Di ininya Sama di door nya ya Bedanya 40 ribu Ada udah Nanti tambah para kibahnya Oke sudah Kita akhiri saja Bongkar live malam ini Kita sambung lagi mungkin hari Jumat Karena besok kita ada jauh dekat Dengan tamu kita yang spesial sekali Yaitu Opa DK Dia akan datang ke Jakarta Harusnya sekarang lagi on the way Makanya sekarang gak bisa di kontak gitu Tapi gue belum dapet kabar Dia pasti berangkat atau enggak Tapi Dia udah confirm Kalau malam ini berangkatnya kereta gitu Tapi semoga aja gak ketinggalan Dan doakan Opa Selama sampai di tujuan Supaya besok bisa datang Di jauh dekat MK Otomatis dia juga akan datang Di unboxing hari Rabu Ya Dengan Opa DK juga Mungkin kita akan bikin sequel ya Intronya di MK Nanti Penutupnya di My Juice gitu ya Terus hari Kamis Ada satu brand yang ngajak gue live bareng Sama Opa juga nanti Tapi Itu sponsor konten Kalian tunggu aja flyernya Mungkin baru kita bisa lanjutin Soal Eclipse Soal Apa tadi? Temanya Oh Menjadi baser yang baik dan benar Mungkin baru bisa hari Jumat Nanti kita voting lagi aja hari Jumat Dan kayaknya bakal ada barang lagi Yang datang sebelum hari Jumat nanti Jadi Gampang lah Kita Selalu ada Selalu ada yang bisa dibahas Setiap malamnya Oke Thank you yang udah simak Thank you teman-teman Youtube saya Thank you yang udah subscribe Thank you yang sudah share Thank you yang Sudah komen juga Support kalian selalu Membuat saya semangat Untuk terus kibah Dalam industri ini Mas Fernan Ajak terima skentir Gue yakin sih Kalau di unboxing sih Si Fernan mau ikut ya Gue masih refleks Manggil dia Faruk tau gak Disana gue teman miskin dia Bukan teman dia kaya Ya biarpun Sejak kaya dia Kok masih temenan sama dia Tapi Gampang-gampang Kalau Fernan itu bisa diatur Dia rumahnya deket Sama Majus Oke Yaudah Istirahat Oke See you See you Besok di MK Bye bye Good night Oh ya Ada sponsornya loh Di Youtube ini ya Live ini Disponsori oleh Aspire Tidak disponsori oleh Aspire Tidak disponsori oleh DotMod Tidak disponsori oleh MK Brewer Tapi disupport sama Wildtip Sebenernya masih banyak Yang mau naruh disini Tapi Belum ngasih gue Logonya Oke Sampai ketemu di Bongkar live berikutnya Bye bye